Intro Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimard Gersang mengungkapkan Letak Geografis dan Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua atau OAP menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ibu kota di tiga daerah otonomi baru atau DOB Papua. Penetapan ibu kota di daerah otonomi baru Papua mengundang polemik di masyarakat. Pasalnya, sebagian masyarakat dan kepala daerah meminta agar timika menjadi ibu kota Papua Tengah. Seusai rapat kerja di Jambi, belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimard Gersang mengatakan penetapan ibu kota provinsi sudah melalui pemikiran yang matang. Tentu kita berbicara apa namanya, mimika atau timika itu di sana hampir 76% adalah pendatang. Ya bagaimana mungkin kita memerdayakan SDM, ya OAP itu untuk menggerakkan SDM-nya, ya ketika, apa namanya, di mimika itu, timika itu, lebih dari 50% pendatang. Nah, sementara kalau di Nabi Raya itu hampir 100%, hampir 100% itu masih OAP. Selain mempertimbangkan geografis dan demografi orang asli Papua, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus juga melihat faktor dukungan masyarakat ikut menentukan pemilihan ibu kota provinsi. Lalu kita mengambil dari mana yang lebih banyak dukungan terhadap, penetapan terhadap ibu kota itu, tentu disitulah kita terpaksa menetapkan ibu kota daripada provinsi itu. Dari Jambi, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan.